Hai Sobat Youtube, selamat datang di channelku. Sobat, pada kesempatan ini, saya akan coba berbagi berita gembira terkait PPG dalam jabatan atau PPG guru tertentu. Kabarnya, pengumuman PPG ini sudah ada. Kawan-kawan, mari kita simak video ini untuk melihat lebih detail terkait hal tersebut. Nah, Sobat Youtube, untuk melihat hasil piloting atau pengumuman PPG Daljab, langkah pertama, kalian harus login dulu di SIMPKB kalian masing-masing. Masukkan alamat emailnya dan sandinya. Kalau nggak bisa, ada alternatif lain. Kalian bisa menggunakan akun belajar ID-nya kalian. Nah, nanti setelah masuk, baru deh muncul beberapa info. Salah satunya seperti tampilan ini. Kawan-kawan, ini adalah salah satu tampilan yang sangat membahagiakan. Nanti muncul informasi Bapak atau Ibu Sifulan. Kami ucapkan selamat kepada Anda karena telah terdaftar sebagai kandidat bla 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 ya. Nanti di situ diinformasikan bahwa harus segera melakukan konfirmasi kesediaan dari 22 Juli sampai dengan 26 Juli. Kalau muncul informasi kayak gini, positif kalian terundang PPG Daljab tahun ini. Selamat ya jika muncul notif kayak gini. Namun, kawan-kawan perlu tahu tuh bahwa kalian harus segera daftar ulang atau konfirmasi kesediaannya di rentang tanggal yang ada ini. Nah, kawan-kawan, selain notif yang tampilannya kayak gini, masih ada notif lain lagi. Salah satu notif yang lagi beredar di media sosial adalah seperti ini. Informasi Piloting PPG Daljab ya. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu Sifulan, Anda terdata telah memilih bidang studi. Nah, ini kalau kalian sudah terlanjur memilih bidang studi ya. Apabila menginginkan ubah bidang studi, silakan klik tombol ubah bidang studi. Nah, ini karena sudah memilih bidang studi, kalian bisa mengubah bidang studinya. Artinya, kalau muncul kayak gini, berarti positif juga, kawan-kawan, dipanggil. Nah, tapi ternyata ada juga info yang kurang asik nih. Tampilannya nggak seperti dua tadi ya. Tampilannya tuh kayak gimana? Tampilannya seperti ini, kawan-kawan. Nah, Sobat Youtube, tampilan yang saya maksud tadi, yang ketiga itu kayak gini. Muncul tampilan program pendidikan profesi guru atau PPG bagi guru tertentu. Yang mana kemarin itu dikenal dengan dalam jabatan ya. Nanti di bawahnya dikasih info bahwa ada sasarannya itu tiga ya. Yang pertama, yaitu guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Yang kedua, guru yang belum lulus pendidikan dan pelatihan profesi guru. Dan yang ketiga, yang aktif mengajar tahun 2023-2024. tapi, nggak muncul dua tampilan tadi. Yang pertama, muncul notif selamat dapat plotting segera konfirmasi ulang. Dan yang kedua, tidak muncul suruh ganti ibaratnya program studi pilihan atau mapel pilihannya ya. Jadi, ini kategori kemungkinan yang akan menunggu panggilan berikutnya. Karena, ada data yang menyatakan bahwa nanti dibagi jadi dua bagian ya. Kategori satu dan kategori dua. Yang satu itu, yang sekarang lagi terpanggil. Yang kedua itu nanti ya, yang akan serentak. Jadi, kalian tunggu aja ya. Kalau kalian tampilannya kayak gini, jangan bersedih. nanti ada waktunya kalian itu pasti terpanggil. Nah, sobat YouTube, apabila kalian masih bingung atau ragu tentang tampilan-tampilan yang muncul terkait hasil piloting PPG Daljab ini, kalian bisa membandingkan ya dengan melihat beberapa grup media sosial seperti grup Facebook seperti ini ataupun di Telegram. Banyak sekali kawan-kawan kita yang membagikan ya screenshot tampilan SIMPKB-nya yang Alhamdulillah mereka terpanggil. Seperti salah satu akun ini, ini Alhamdulillah ya, ibu ini terpanggil. Kalian bisa melihat juga di sini komentar-komentarnya ya kawan-kawan. Nah, ini komentarnya tanya daerahnya di mana dan lain sebagainya. kita akan coba bahas kembali kira-kira kenapa sih yang kepanggil itu cuma sedikit gitu, nggak buahnya banget. Mari kawan-kawan kita simak gambaran kenapa sih kok yang kepanggil itu sedikit sekali. Nah, sobat YouTube sekalian, pada tampilan ini, itu dapat diketahui ya bahwa ini adalah bagan atau data tentang peserta piloting ya untuk PPG tahun ini yang terdiri dari 38 provinsi 217 kabupaten atau kota. Nah, di situ kalau kita lihat berdasarkan usia, usia di bawah 40 itu sangat rendah sekali. Jadi, kawan-kawan yang usianya itu 37, 38, 39 ini hanya satu, dua orang aja nih ibaratnya. Walaupun di sini sudah muncul 28 ada 72 gitu ya. Makanya jangan heran kalau kalian masih di usia 39, 38, 37 itu nggak kepanggil. Nggak usah khawatir kawan-kawan. Nanti akan kepanggil di sesi berikutnya yang serentak gitu ya. Ini lihat, di sini 40 tahun aja cuma sekian. Yang banyak berapa? Usia 41, 42, 43, 44, 45, 46 lah ya. Masih banyak nih. Berikutnya yang 50-an nih. Gitu. Jadinya kalau kalian masih usia 37, 38, 39 nah, kalian itu belum terpanggil yang sekarang. Tapi, nggak lama lagi kalian akan dipanggil. Coba kita lihat ya. Kita lihat data yang mungkin tersebar di internet yang ragi-rami tentang alasan kenapa kenapa yang usianya 38, 39 itu belum terpanggil. Nah, kawan-kawan ini ada info juga ya. Tadi barusan saya dapat infonya. Nah, kenapa sih kok banyak kali kawan-kawan itu nggak terpanggil gitu. Ternyata dibagi menjadi dua gelombang kawan-kawan. Gelombang satu itu kuotanya itu cuma 60 ribu. Yang dikenal dengan untuk piloting tadi ya. Jadi, yang piloting tadi itu cuma 60 ribu orang. Itu untuk Agustus September. Umurnya itu ya 50 tahun sampai yang tadi ada 40-an tadi ya. Nggak terlalu banyak. Dan nanti ada gelombang dua ya. Untuk gelombang duanya itu kuotanya banyak banget tuh. 600 ribuan. Nah, itu serentak ada kategori A dan kategori kategori B. jadi kawan-kawan kalau ternyata tadi belum kepanggil jangan berkecil hati karena akan ada yang lebih keren lagi nih ya. Insya Allah nanti kawan-kawan segera terpanggil di gelombang dua yang masuk 600 ribu ini. Oke, kawan-kawan itu informasi sederhana dari kami. Semoga aja ya informasi yang sangat simple ini bisa berguna dan membantu menghadapi kegelisahan kawan-kawan karena nggak terpanggil. Makasih banyak kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh